Pemirsa Bank Negara Indonesia menginisiasi program Millennial Farming bagi petani muda di Indonesia. Program ini melibatkan generasi milenial dalam mengembangkan ekosistem digital pertanian, serta menciptakan petani-petani muda yang memiliki kapabilitas dalam mengelola proses bisnis pertanian menggunakan teknologi digital. Dunia pertanian kini tengah menghadapi tantangan produktivitas lahan pertanian yang makin terbatas serta regenerasi kaum petani. PT Bank Negara Indonesia Persero TBK hadir dengan program Millennial Smart Farming yang melibatkan generasi milenial dalam mengembangkan ekosistem digital pertanian. Program Millennial Smart Farming dilaksanakan di Desa Narawita, Kecamatan Cicaleng, KK Bupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu pagi 10 Maret 2021. Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo, Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Beni Bahtiar, Direktur Digital Bisnis PT Telkomuhammad Fajrin Rashid, Direktur Transformasi Bisnis PIHC Panji Winanteya Ruki, dan CEO PT Mitra Sejahtera membangun bangsa Anto Yulianto Santosa. Milenial Smart Farming bertujuan untuk menciptakan petani muda yang memiliki kapabilitas dalam mengelola aktivitas proses bisnis pertanian dengan memanfaatkan teknologi sehingga digitalisasi pertanian dapat benar-benar dirasakan manfaatnya di sektor pertanian. Program Smart Farming sudah dilakukan sejak 2019, namun kali ini BNI melibatkan para milenial untuk menjajaki langsung teknologi tersebut. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo menegaskan, kolaborasi di waktu pandemi seperti sekarang ini begitu krusial. Pihaknya mengapresiasi peran BNI dalam mengawal dan berkontribusi pada sektor pertanian tanah air. Hari ini kita bersama-sama bang Indonesia, BNI 46 di Bandung dan bersama Pertani Melenia, bersama Smart Farming Program adalah sesuatu bentuk dari kesepakatan perbankan, pemerintah daerah, kementan dan semua sektor lain yang terkait untuk mendorong bagaimana mengoptimasi berbagai aktivitas pertanian dan melingkkan kepada petani penandung muda kita atau petani milenial. Sementara itu Direktur Hubungan Kelembagaan BNI, Sis Apik Wijayanto menjelaskan, BNI mengajak para milenial yang siap dan memiliki semangat yang tinggi untuk menjadi usahawan pertanian. Mereka akan berperan sebagai key player dari aktivitas bisnis pertanian, dimulai dari pendataan dan akuisisi petani menggunakan aplikasi teknologi, penerapan teknologi digital selama budidaya, penggunaan sistem informasi digital pada manajemen usaha pertanian, hingga pembukaan akses pasar. Ini BNI sebagai agent of development, ini tentu kita support apa yang program-program yang telah dan akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian atau pemerintah dalam hal ini dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya petanian. Jadi hari ini kita telah mengangkat tema milenial smart farming, yaitu adalah bagaimana kita menggugah para milenial yang hadir di sini ya, milenialnya hadir di sini, menggugah untuk mereka lebih intensif lagi dengan menggunakan smart farming atau teknologi pertanian, mereka akan lebih tertarik. Jadi mungkin ini adalah salah satu inovasi-inovasi yang kita lakukan untuk menggugah bagaimana para milenial ini lebih tertarik lagi ke sektor pertanian. Jadi inilah cara-cara yang, cara-cara baru, cara-cara pertanian baru dengan staff farming ini, dengan ekosistem, dengan teknologi, kita bekerjasama kolaborasi dengan Telkom, dengan Tukul Indonesia, dengan pemerintah daerah, dengan perusahaan-perusahaan teknologi, yang sama-sama kita melakukan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian juga, yang menggunakan program utama untuk meningkatkan pertanian ini. Selain program milenial smart farming, BNI pun terus mendukung kesejahteraan petani melalui realisasi penyaluran kur di sektor pertanian yang telah disalurkan selama tahun 2020 sebesar 5,7 triliun rupiah, serta menyentuh 167.840 petani di seluruh Indonesia. Rezi Tia Prasajal, Bandung TV Terima kasih telah menonton!